Waduh Masya Allah, berantakan banget ini Semuanya berantakan teman-teman Mungkin ini kamarnya ya Kamar anaknya Tetati yang memang kena gangguan jiwa Jadi seperti ini Kamarnya pun ada boneka-boneka Dan ini ada kasir, mungkin tidur disini beliau Jadi untuk lubang toilet itu di bawah ini ya tuh Lubang toiletnya di bawah ember ini Dan untuk kamar mandi Cuman ada keran air aja seperti ini Keran air Dan langsung mandi disini Untuk kondisi kamar mandi pun seperti ini tuh Bisa teman-teman lihat loh Ini bangunan ini udah hancur banget ini tuh Lihat atasnya juga Aduh ya Allah Ngeri banget ini Udah pada rapuh Untuk daerah sini udah pada rapuh banget Kayu-kayunya pun udah kayak begini ya Ngeri rubuh ini dari atas Ini Untuk bagian Dapur lantai satu ya teman-teman Bisa teman-teman lihat sendiri Udah acak-acakan gak karuan ini Dapur lantai satu ya teman-teman Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun dulu dulu CMC Cep Monji Channel Oke Dulu dulu CMC Kali ini saya ada di Bandung teman-teman Rencana saya kita akan survei ya Untuk target misi sosial yang akan kita bantu ya Mudah-mudahan sesuai target Mudah-mudahan bisa kita bantu ya Jadi ini sekitaran daerah Bandung Tepatnya di pinggir kebun binatang Bandung Ada kebun binatang di daerah Sabuga Sabuga Siliwangi, Bandung ya teman-teman Jadi saya dapat info itu dari penonton Dari netizen saya itu Teteh Mini ya Namanya Teteh Mini Rusmini Saya dapat info katanya ada yang harus dibantu Itu namanya target kita itu Teteh Tati ya Namanya Teteh Tati itu beliau janda Dan mempunyai dua orang anak Dan keadaan rumahnya pun memang Rusak parah ya untuk bagian belakangnya Jadi untuk itu kita lihat aja Kita intip keadaan rumahnya bagaimana Dan kita lihat keadaan keluarganya Teteh Tati Yang memang sekarang kondisinya itu Sedang seperti ini ya Oke teman-teman kita lihat Keadaan sekitaran sini itu Lumayan padat penduduk ya Yuk kita intip ke depan yuk Oke teman-teman Nah ini sekitaran rumah Teteh Tati Seperti yang kalian lihat ya Ini daerah sini itu padat banget ya Padat penduduk Dan ini ada tangga untuk ke atas Di sini semua rumah-rumah itu Kebanyakan tingkat ya Karena mungkin masih daerah Bandung Dan rumahnya kebanyakan semuanya rumah-rumah tingkat Sederhana ya teman-teman Untuk kondisi rumah Teteh Tati itu ada di bawah Sana Kita intip Ini motor pun gak bisa masuk Karena memang kondisi jalannya ini Naik turun Bertangga ya bertingkat Posisi rumahnya itu Kebanyakan warga di sini tuh Begini rumah tingkat lantai 2 Kita akan mulai lihat untuk kondisi Rumah Teteh Tati Nah ini rumah Teteh Tati di depan kita Rumahnya pun sama Tingkat lantai 2 ya Nah Ini teman-teman Untuk rumah Teteh Tati ini Rumahnya Dan bagian bawah juga sama ya Untuk bagian Rumahnya ini Semi kayu juga ya Kayu GRC dan Permanen juga Ada bata-bata nya juga Untuk bagian depannya sendiri ya Bagian atas seperti ini Itu bagian atas Ada beberapa kamar di atas ya Ada 2 kamar Di atas cuman gak dipakai Dan untuk bagian bawah pun Seperti ini rumahnya Rumahnya ini Nampak bagian depan Tangga Kita lihat ke dalam yuk Kita lihat ke dalam Nah ini untuk kamar siapa ini Ini ada kamar juga ya Ini gelap ya Bentar 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 Saya mau Pakai flash Nah ini mulai Rada terang Ini untuk bagian rumah Teteh Tati Ini untuk bagian mungkin kamar ini ya Untuk kamar Teteh Tati ini udah Aduh Masya Allah Berantakan banget ini Semuanya berantakan teman-teman Nah ini Ini mungkin kamar ya Kamar yang Gak dipakai ini kamar Kamarnya ini berantakan banget Dan disini udah Dibata ya Ini udah bata herbal Cuman belum di plaster aja Keadaannya seperti ini teman-teman Bisa kalian lihat Satu kamar ini berantakan ini Gak tau ini masih Masih ditinggali Atau apa Tapi Kata Teteh Tati Itu ini Kamar anaknya yang Odeh GJ Jadi ada anaknya yang Odeh GJ Mungkin ini kamarnya ya Kamar Kamar anaknya Teteh Tati Yang memang Kena gangguan jiwa Jadi seperti ini Kamarnya pun Ada boneka-boneka Dan ini ada kasur Mungkin tidur disini Oke kita lanjut lagi Kedalam mungkin Kita lanjut ke dalam Kita lihat Assalamualaikum Nah ini itu Keadaan rumah Teteh Tati Seperti ini teman-teman Untuk bagian Apa Bagian atap Untuk bagian atap sendiri Ini atapnya Atap-atap kayu Dan ini tangga ya Tangga untuk ke lantai dua Dan lantainya ini udah Tangganya ini udah Rapu banget ini Kayu-kayu ya Dari kayu tuh Udah mulai rapuh juga Disini Belum ada yang Di placer-placer juga Teman-teman Ini untuk bagian depan ya Kita intip Nah ini Di Di balik layar ini Di balik Apa namanya Di balik tirai Tirai Berantakan banget Posisinya nih rumahnya Ini berantakan juga Sama Nah untuk bagian Dapur Bagian dapur Dan kamar mandi itu Disini parah banget Ini Bisa kita lihat Bagian dalam Ini kamar mandi ya teman-teman Kita intip dari kamar mandi dulu ya Ini untuk kamar mandi Katanya Si Teteh itu Dan anaknya Kadang mandi disini Dan gak ada toilet juga Jadi untuk lubang toilet itu Di bawah ini ya tuh Lubang toiletnya Di bawah Ember ini Dan untuk kamar mandi Cuman ada keran air aja Seperti ini Keran air Dan langsung mandi disini Untuk kondisi Kamar mandi pun Seperti ini tuh Bisa teman-teman lihat loh Kondisi Disini ada pencahayaannya Berupa lampu-lampu Seperti ini Dan udah Rusak parah ini Kamar mandi pun udah Udah Gak layak banget ini ya Bisa teman-teman lihat Keadanya seperti ini Kamar mandi Untuk lantainya juga tuh Memang tembok ini Memang tembok Tapi ini Nampak udah pada Rapuh banget ini Bisa teman-teman lihat Ini atas Aduh Masya Allah Ini perkayuan-perkayuan Ini udah pada rapuh banget Udah pada rubuh banget Itu ya Kayu-kayunya juga Ini kayunya udah jebol ini Ngeri banget Ini kamar mandi ya Semangin Seperti ini kamar mandinya Mereka mandi disini Untuk anaknya Tapi gak ada sabun-sabun juga ya Dan kita intip Untuk bagian sini nih Ini bagian sini udah Masya Allah Ini dapur ya Tadinya mungkin Itu yang akan dibangun Untuk kamar mandi Mungkin nantinya Ini bangunan ini Udah hancur banget Ini tuh Lihat atasnya juga Aduh Ya Allah Ngeri banget ini Udah pada rapuh Untuk dari sini Udah pada rapuh banget Kayu-kayunya pun Udah kayak begini ya Ngeri rubuh ini Dari atas Ini Untuk bagian Dapur Lantai satu ya Teman-teman Bisa teman-teman Lihat sendiri Udah acak-acakan Gak karuan ini Itu mau dibangun Mungkin ini mau dibangun Karena memang gak punya modal Gak ada modal lagi Dan belum sempet terbangun Rencananya ini Mau dibuat kamar mandi Mungkin Rencananya Mau dibuat kamar mandi Mungkinan Modalnya macet Usahanya macet Jadi gak sampai terus Untuk bagian atas Langit-langit Seperti ini ya Langit-langit pun Udah pada jebol Itu Lihat Tuh Udah pada bolong-bolong Rusak parah ini Udah pada hancur Untuk bagian sini Juga sama itu Hancur semuanya Ini ada Sisa-sisa Bangunan ini Ada berangkal-berangkal Sisa-sisa Pembangunan Masih numpuk Disini ya Tuh Teman-teman Semuanya Seperti ini Rumahnya Nampak hancur Banget ini Harus Parah itu Gak pernah hancur Ini sebagian Sebelah sini Makanya itu Ditutup Ditutup Pakai Itu namanya Pak Pakai terpal Sepanduk Begini ya Ditutup Biar tidak terlihat Kesini Karena ini Bagian sini Sudah parah Banget Oke Kita sudah Lihat Bagian sini Lantai 1 Mungkin kita ke atas Nah ini Tempat apa ini Oh ini di bawah tangga Di bawah tangga Dan disini Ngap juga Hawanya itu Ngap Bau Banyak Bau Bauan Gitu Gak Gak Karuan Ini untuk yang Mau dijadikan Kamar mandi Sudah Nampak parah Ini Ya Oke Ini Sudah Nampak Baunya Enggak Tuguk Kita mulai Ke Atas Saja Dih Kita Ke Lantai 2 Sambil Kita Tanya 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 Ada di atas Ya Nah Ini Tangganya Dan Apak Rapuh Juga Tangga Tangganya Kayu Ini Tangganya Ini Mark Kayu Kita Ke Atas Kita Sampai Di ruangan Atas Dan Disini Ada Kamar Ini Ada Kamar 2 Yang Kosong Sekarang Kita Coba Intip Kamar Pertama Di Bagian Lantai 2 Oke Kita Intip Nah Ini Untuk Lantai Lantai 2 Untuk Kamar Ya Di Sini Kamar Ini Udah Nggak Terpakai Udah Kosong Banget Karena Ngeri Ya Untuk Kamar Ini Kebanyakan Papan Semuanya Papan 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 Bisa Teman Lihat Seperti Ini Keadaan Kamar Ke Satu Di Lantai 2 Dan Udah Nggak Bisa Dihuni Lagi Itu Papannya Pun Ada Banyak Yang Bolong Sini Juga Banyak Yang Bolong Juga Tuh Disini Udah Nggak Bisa Dihuni Lagi Karena Apa Kamar Ini Kamar Ini Sekarang Kosong Karena Ngeri Banget Ya Kalau Kamar Ini Kita Huni Ini Bawah Ini Udah Rap Rap Ini Untuk Lantai Kayu Ini Lantai Kayu Disini Udah Rap Banget Lantai Kayunya Ini Takut Rubuh Ini Saya Pun Tidak Berani Melangkah Kesana Karena Takut Rubuh Jadi Disini Dijadikan Gudang Barang Barang Yang Memang Udah Nggak Terpakai Untuk Kamar Kesatu Ini Dan Kita Lihat Lagi Untuk Kamar Kedua Juga Sama Untuk Kamar Kedua Di Bagian Udah Berantakan Juga Bisa Teman Teman Lihat Kamar Kedua Di Lantai Dua Ini Udah Berantakan Banget Dan Nggak Dihuni Juga Disini Udah Nggak Nggak Dipakai Untuk Tempat Tidur Udah Berantakan Banget Ya Posisinya Seperti Ini Semuanya Kamarnya Untuk Atap Pun Atap Semuanya Papan Udah Berantakan Banget Udah Nggak Dihuni Ini Udah Kosong Dua Kamar Ini Udah Kosong Nah Untuk Kamar Tadi Yang Kita Sepil Untuk Bagian Atas Semuanya Papan Papan Semuanya Papan Ini Di Lantai Dua Teman Dan Mungkin Ini Ada Dapur Nah Dapur Rumah Tadi 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 Oh Ya Ini Untuk Dapur Rumah Tadi Untuk Bagian Dapur Itu Sendiri Disini Peralatan Peralatan Untuk Masak Masak Bisa Teman Lihat Untuk Bagian Dapurnya Seperti Ini Dan Lantai Dua Ini Lantai Dua Duga Rapu Banget Kayu Kayunya Itu Udah 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 Pada Reot Kayu Kayunya Ngeri Ini Kayu Lantai Dua Ini Udah Pada Reot Takutnya Aduh Ambruk Kebawah Masya Allah Rih Banget Ya Nah Itu Ada Teh Sati Nya Disitu Dan Ada Teh Mini Juga Ikut Ada Kang Sendeka Juga Ya Nah Ini Posisi Kamar Teh Tati Mungkin Itu Ada Si Tetek Tuh Halo Tih Apa Kabar Nah Ini Tetek 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 Sati Siapa Namanya Teh 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 Semoga Belumnya Ya Berdoa Ya Ini Kondisi Mungkin Tidur Disini Kamar Yang Dikantai Atas Mungkin Lebih Ini Lebih Nampak Bersih Kalau Di Atas Beda Dengan Yang Di Bawah Nah Ini Juga Ada Kang Sendeka Nah Ini Ada Teh Tatinya Halo Mungkin Saya Sepil Dulu Ke Ini Ya Tati Ya Nah Ini Untuk Area Depan Tadi Ya Teman Teman Itu Tangga Ini Nah Ini Saya Ngeri Banget Tadi Kesini Saya Jalan Kesini Ini Ngeri Banget Karena Posisinya Itu Aduh Udah Reot Reot Ini Sudah Reot Reot Ngeri Banget Ini Ini Tadi Saya Pegangan Kesini Sampai Itu Sampai Goyang Goyang Sudah Ini Sudah Reot Banget Ini Kalau Pegangan Kesini Pun Ngeri Dan Ini Di Bagian Pinggir Pun Sama Bagian Pinggir Udah Ngeri Disini Takut Soalnya Udah Nampak Miring Ini Teman Teman Disini Udah Nampak Miring Dan Ini Untuk Bagian Mungkin Ruangan Tamu Juga Ruangan Tamu Dan Kamar Tetek Juga Disini Kalau Di Atas Ini Nampak Rapih Teman Teman Cuman Yang Parah Itu Di Bawah Yang Lebih Parah Dan Keinginan Tati Pun Pengen Direno Itu Yang Bawa Katanya Oke Kita Ngobrol Dulu Sama Tati Assalamualaikum Tete Tete Namanya Siapa Tete Tati Tarmini Kebetulan Tete Ini Yang Punya Rumah Ini Ya Jadi Gitu Teman Teman Saya Dapat Info Dari Tete Mini Rus Mini Untuk Saya Survive Itu Tentang Keadaan Kehidupan Tati Dan Rumah Ini Sebelumnya Tadi Saya Sudah Survive Untuk Bagian Bagian Area Rumah Ya Rumah Tetati Maaf Tetati Sebelumnya Saya Nanya Tentang Kehidupan Tetai Dan Keluarga Kalau Untuk Tetai Sendiri Ini Tetai Sudah Berkeluarga Sudah Punya Anak Berapa Dua Punya Anak Dua Umuran Berapa Dua Satu Sama Indra Tuh Tujuh Belas Tujuh Tujuh Belas Yang Dua Satu Perempuan Lagi 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 Semuanya Ada Ada Yang Udah Kerja Ada Satu Satu Yang Paling Besar Udah Bisa tapi belum berkeluarga ya belum, masih tinggal disini masih tinggal sama Teteh terus katanya Teteh punya, ada yang ODGJ ada, adik saya adik apa anak? adik tinggalnya dimana? disini, dibawah yang depan itu oh iya, yang kamar-kamar berantakan itu ya oh iya, teman-teman tadi kan saya sepil ya, kamar depan itu ada satu kamar yang berantakan nah ternyata itu bukan anaknya Teteh Tati, tapi adiknya katanya adiknya Teteh Tati itu, ODGJ dan kamarnya pun, seperti yang kalian lihat ya, berantakan banget, tadi di lantai satu, di pinggir rumahnya anaknya ada? adiknya Teteh? gak tau yang, lagi main apa? keluar, keluar, oh dia suka ngamuk apa gimana? gak, gak gak, baik tapi cuman jarang mandi, cuman susah gak mau mandi, oh cuman jarang mandi aja gitu, ketawa-ketawa itu awalnya, kenapa tadinya ODGJ-nya Teteh? ya itu waktu PKL, dia tuh sekolah di penerbangan jadi jatuh dari pesawat katanya mah, lagi PKL lagi PKL jatuh dari pesawat kan, lihatnya lagi lap-lat terus ada yang lap-lat itu kan, manesin ini kan yang mesin yang mesin, yang mesin ini terus nah kapal mesin kapal kirain adik saya tuh ada gempa dia lari, kan menggoyang gitu lari, jatuh dari tangga itu terus hanya main, Nata kena eh, gak tahu asmala atau apa, asmala ibu saya tuh ada dasar orang tua ya, gak udah udah, udah buat tanya oh iya jadi dia tuh, gak dibawa ke dokter malah ke yang gitu aja biasa-biasa yang sakit berapa tahun ini? udah kepalanya 45 oh, udah 45 kelahiran 81, 82 oh, kelahiran 82 ini ya temen-temen ya untuk adiknya teh Tati tuh yang memang kena gangguan jiwa ya kena gangguan mental yang sekarang tinggal di kamar depan itu yang berantakan temen-temen jadi umurnya itu 40 nah ini umurnya itu sudah sekitaran 40 tahun temen-temen mungkin dia gejalanya itu paling cuma ketawa-tawa gitu ya teh ataupun jarang mandi gitu ya jarang mandi gitu kamarnya tadi yang depan ya temen-temen ya mungkin nanti kita bisa ketemu dia dimana gitu mudah-mudahan bisa ketemu ya namanya siapa? Arok Sumantoro namanya Arok Arok Sumantoro Arok Sumantoro namanya oh ya untuk teteh untuk mohon maaf untuk teteh sendiri suami masih ada? ada sih suamemang ada tapi disini kali-kali disini pokok sisinya sekarang itu suami teteh itu udah resmi bercerai apa belum? belum sih belum seremah cuma yaudah misal jadi dia mah udah nikah lagi jadi seringnya disitu sama yang jadi belum resmi bercerai tapi suami teteh udah nikah lagi gitu udah punya anak dengan yang lain belum cuman cuman suami pun udah gak pernah kesini sekali-kali kalau ngasih uang buat anak suka ngasih juga suka ngasih berapa biasanya sedikit sedikit tapi kerja kerja di Ruko itu yang nungguin gereja kalau kalau teteh teteh sendiri kerja gak sekarang gak kerja jualan apa nasi kuning sama agar nasi kuning sama agar di mana itu di teteh saya ikut di RTA 8 di RTA 8 udah di sekitaran rumah gitu di titip di rumah di titip warung ya oh ya penting usaha ya terpada pengen bikin disini jualan sendiri tapi kan ada adik saya yang kotoran terus jadi gak bisa iya jadi jualan di rumah sendiri anak gaguan mental tadinya jadi kotor terus kotor terus dibersihin juga nanti kotor lagi udah dibersihin tadi tadi pagi sekarang kotor lagi ya sampah lagi atau orang itu pengen bawa sampah oh suka bawa sampah juga dari luar masya Allah ambilan sampah itu udah sama saya buangin sebagian kalau enggak dibuangin itu dulu di rumah ini sebelum dibeserin itu serumah isi serumah sampah doang aduh makanya kemasukan ular ular udah dua kali dua kali ular masuk ke sini beri banget sama anak-anak tiap hari mandi ke bawah ular udah ada di kamar bekas ibu saya pas itu dibongkar ke kasur ke bawah sama kakak ipar saya bu Tuan saya enggak menggigit menggigit gitu ular panjang ular sapi ular sapi oh iya ngeri itu tapi di sini daerahnya sungai ya sungai 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 yang itu yang depan itu tadi sungai sukapundung sungai cikapundung aduh ngeri teman-teman kalau udah ular masuk rumah gitu ya apalagi keadaan belakang tadi area dapur kamar mandi kan udah rusak parah banget itu ya makanya tikusnya juga tikus sebesar besar kucing oh ya tikus santung itu ya beri santung ya dari got makanya saya jadi susah shalat shalat susah pengen tempat bersih ya mudah-mudahan titik ya mudah-mudahan saya bisa shalat lagi bisa bersih tempatnya tapi kan kita kotor semua tempatnya kotor ya mungkin jadi harus bersih memang kita kalau shalat tempatnya amin 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 jadi teteh berdoa aja jadi memang kan konten saya itu konten sosial teteh saya alhamdulillah banyak yang mempercayakan ke saya untuk saya bertanggung jawab itu membantu orang-orang yang kurang mampu untuk segedar berbagi rejeki sembako ataupun bedah rumah ataupun renovasi rumah orang-orang yang memang membutuhkan dimanapun itu dan alhamdulillah banyak donatur-donatur juga dari Indonesia dari luar negeri yang sudah alhamdulillah sudah percaya ke saya karena sudah beberapa kali misi saya jalanin ya mudah-mudahan teteh berdoa aja dan saya pun gak berjanji dulu ya teteh teteh juga jangan terlalu berharap juga ya jangan terlalu berharap saya gak berjanji akan menurutkan rumah teteh tapi teteh tetap berdoa aja terus semoga para penonton pun mendukung misi saya untuk kita perbaiki bagian apa bawah rumah teteh tadi ya yang hancur ya mudah-mudahan ada rezekinya buat teteh mudah-mudahan nanti saya kesini lagi setelah video saya tayang videonya penontonnya bagus respon penonton pun bagus untuk kita melanjutkan misi kelima saya disini gitu teteh insyaallah insyaallah teteh semoga doa-doa dari teteh doa dari anak-anak teteh mudah-mudahan dijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala ya teteh amin 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 jadi memang keadaannya seperti ini ya teman-teman ya bagian rumah teteh tadi ini untuk bagian atas pun udah nampak reot-reot banget tadi saya injek tuh bagian situ terus yang di bawah juga lantai satu udah hancur parah untuk bagian kamar mandi dan bagian dapur tadi ya apalagi di depan rumahnya itu ada satu kamar ya adeknya teteh tati ini tuh ada kena gangguan mental gitu gangguan jiwa ya UDGC teman-teman mudah-mudahan ya teteh ya berdoa aja semoga juga sehat amin 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 oke mungkin maghrib dulu ya teteh kita closing dulu nanti ya makasih ya teteh ya assalamualaikum halo selamat malam dulu CMC oke ya teman-teman dulu CMC saya udah spill tadi untuk area dalam rumahnya teh tati ini ternyata yang paling parah itu bagian bawah ya ruangan untuk dapur dan kamar mandi itu parah banget dan ada satu kamar di depan itu kamar adeknya ya mohon maaf tadi saya sempat salah ternyata bukan kamar anaknya kamar adeknya yang memang oregece ya teman-teman jadi teman-teman kamar yang adeknya itu ternyata yang bagian depan yang terkena gangguan mental juga kamarnya itu berantakan banget dan sekarang posisinya lagi gak ada ya tadinya saya mau ketemu gitu mau ketemu mengkenalan dengan adeknya teh tuti ya mudah-mudahan teman-teman untuk lanjutannya mudah-mudahan ini menjadi misi lanjutan kita supaya kita bisa membantu untuk merenovasi rumahnya teh tuti ini kebetulan teh tuti ini memang tinggal hanya bertiga dengan anaknya ya teh tuti sendiri itu menjanda dan dengan dua anaknya yang umuran 17 tahun dan sekarang anaknya yang satu lagi itu masih sekolah di SMA teman-teman jadi ada dua anak laki-lakinya tinggal satu rumah dengan keadaan yang memang berkekurangan juga ya teman-teman bisa kita lihat tadi kondisi rumahnya itu seperti apa mudah-mudahan ini rumah tetapi betul-betul sesuai target dan mudah-mudahan kita bisa bantu juga ya mudah-mudahan kalian support banyak donasinya juga banyak rezekinya untuk keluarga mereka bantu dukung ya teman-teman nanti setelah video ini tayang bantu share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian ya baik itu di Facebook Instagram ataupun di WA di WA Group bantu share sebanyak-banyaknya biar video ini tayang dan menjadi banyak viewersnya ya viral juga apalagi sempet viral nanti misalkan sempet trending nanti supaya banyak orang-orang banyak para sultan yang ikut membantu tentang kegiatan kita renovasi rumah teh tuti ini ya di daerah Bandung tepatnya di daerah Siliwangi, Bandung oh iya buat para penonton CMC jangan lupa tetap dukung selalu semangatin CMC dengan cara like, komen, dan subscribe untuk channel saya semakin berkembang dan saya semakin bermanfaat konten-konten saya semakin berkembang untuk kita sama-sama membantu orang-orang yang berkekurangan dimanapun itu melalui kita berbagai rejeki berbagai sembah ataupun kita berdarumah dan renovasi rumah orang-orang yang kurang mampu dimanapun itu ya semangat selalu untuk menebar kebaikan teman-teman jangan lelah untuk berbuat baik dan kita terus bekerjasama ya untuk saling kita memulung amal kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu mereka dengan cara kita berbagi rejeki dan berbagi sedekah untuk mereka-mereka yang kurang mampu dimanapun itu ya oke sekian dulu teman-teman mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan dari saya mohon-mohon dimaafkan dan semoga kalian sehat selalu lancar selalu rejeki nya agar tetap kita sama-sama bekerjasama dan saya menjadi jembatan kalian untuk menyalurkan sedekah-sedekah kalian kepada orang-orang yang kurang membutuhkan di jalanan ataupun di kota-kota manapun ya semangat semoga semuanya sukses lancar selalu rejeki nya salam dari saya Cep Monji saya pamit undur diri untuk kita lanjut lagi di vlog selanjutnya wabillahi topik wedayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya biar saya makin semangat ya bye-bye semuanya wabillahi topik wedayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye dulu dulu CMC oke assalamualaikum teman-teman kita udah mulai mau pamit ya ini sama Teh Tati dan anaknya adik namanya siapa adik Indra Indra ya yang masih sekolah SMA ya kelas berapa kelas 12 kelas 12 di mana sekolahnya di SMA 2 SMA 2 jam plus jam plus nah jadi ini di belakang ini tuh teman-teman nampak parah banget ya bisa dibuka deh bisa dilihat ya nah untuk bagian belakang sini tuh yang nampak luar biasa tadi sudah saya sepil ya bangunannya sini pun udah banyak berangkal-berangkal dan udah nampak seperti ini mudah-mudahan kita bisa bantu ya kita bisa renovasi untuk bagian belakang sini dan bagian depan sini juga ya teman-teman dan ini mungkin ada sedikit terjuti buat Teteh ya ala kadarnya mudah-mudahan bermanfaat untuk Teteh keluarga ya kita cep monji pamit ya Teteh ya mudah-mudahan nanti cep monji kesini lagi mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama kita bekerja sama dengan para donatur untuk kita renovasi rumah Teteh biar lebih baik lagi lebih layak lagi ya Teteh ya amin ya Teteh terus berdoa aja ya Teteh ya mudah-mudahan banyak yang support ya Teteh ya hapunten Teteh ini ada ajeki sedikit untuk Teteh ya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Teteh dan keluarga ya sama-sama ya sama-sama amin amin ya rabbal amin oke Teteh cep monji pamit dulu ya salam-salam buat anaknya dan keluarga yang lainnya ya amin amin mari Teteh ya assalamualaikum ini area jembatan dan sungai untuk daerah rumah Teteh Tati tadi ya rumahnya ini kebanyakan sini rumah-rumah tingkat untuk malam hari luar biasa ya bisa teman-teman lihat padat penduduk banget disini padat penduduk dan disini mungkin mau nobar ini para bobotoh-bobotoh rame banget disini nah ini ada sungai juga di bawah sungai deras banget ini boleh kita tanya-tanya ya Bapak Punten boleh tanya-tanya Pak masuk Youtube mana-mana yang mau ditanya Akang Punten namanya siapa Kang Kang Opik Kang Opik Wah yuk pada ayah Nujunaun ya Nobar Nobar versifnya Alhamdulillah amin 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 mudah-mudahan juaranya ini tadi daerah sungai apa ini sikap undung sikap undung ya wih Masya Allah mudah-mudahan juara versifnya tadi juga di jalan sempat kena macet rame banget nah jadi ini teman-teman mau prepare ya mau nobar-nobar disini tuh ya tuh rame banget bocil juga versif juara khas kun welcome alhamdulillah rame disini oke mungkin kita lanjut ya mari ayah turun oke lanjut ya kita pulang jadi suasananya itu keren banget jadi tuh itu jembatan tadi tuh jangan lupa jangan lupa selamat menikmati